Assalamu'alaikum dan selamat bergabung kembali. Silakan didiskusikan dulu yang ini dan kemudian kalau sudah selesai dilanjutkan, Hana mau permisi sebentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya, aku pikir tadi itu Mav Oli. Ya, Mav Oli. Whatever in the sky. Oke. Gimana? Yang Ma tadi itu Mbak. Ma sebelumnya itu Rafa. Oh Rafa, oke. Tunggu sebentar ya, ini ada Bunda. Bunda Niana sama... Susi. Susi. Iya. Kenapa lagi namanya? Maaf. Oh, bukan lupa. Maaf. Bukan lupa. Maksudnya ini apa? Nama handphonenya. Iya. Kemarin itu apa ya, Om Panjihan bukan ya? Iya, iya. Nah ya, ini kita lanjut. Ini harus dihapus bagian ini. Ayo gabung lagi. Oke. Yang ini Rafa. Kenapa Rafa gak jadi nasab? Oh itu, Pak El. Dari Yusuf Bihwa. Outside. Fine. Dan juga ada tambahan lagi? Gimana cara mengidentifikasi ini Rafa? Mungkin Kak Nur? Maksudnya outside door ya, Mbak? Iya. Itu karena outside door, oke di Rafa. Ada lagi cara lain yang lebih basic untuk mengidentifikasi. Yaitu isem defaultnya Rafa. Tidak ada alasan untuk jadi nasab, tidak ada alasan untuk jadi jar. Di Rafa. Iya. Ini bisa jadi nasab kalau make sense sebagai maf'uldihi. Tapi kan gak make sense. Kemudian, oke defaultnya Rafa. Nah karena dia Rafa, kira-kira tugasnya apa dalam kalimat ini? Oh dia door. Itu. Dan ini? Tiga F? Iya, tiga F. Oke. Gimana yang lain? Setuju? Iya, tiga F. Kak Nivea. Dia bisa satu ini. Apa namanya? Non-human gitu? Non-human. Rukan plural. Satu F juga. Bisa satu F. Satu F. Oke, Bunda Nyana, satu F, tiga F. Yuk. Samawati, satu F. Karena non-human ya. Broken plural ya. Kita mau bilang broken plural gak bisa. Karena dia ikutin muslimatun pattern, ya kan? Iya, ha-ha. Dia gak bisa. Dia gak broken. Tapi, Ustadz bilang, mau broken, mau gak broken. Kalau non-human, dianggap... Satu F. Satu F. Iya. Langsungnya satu F. Oke. Silahkan dilanjutkan. Oke, sekarang Ana mau ke Bunda Nyana. Iya. Buah. Itu... Apa? Maktuf ya. Iya. Har. 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 Terus. Manya. Maktuf. Dari Maktuf. Yang sebelumnya. Iya. Terus... Itunya rapah. Rapah, satu... Maskulin plural. Satu tapi plural. Iya, satu tapi plural. Eh, proper. Aduh. Proper maksudnya. Satu proper. Maktuf. Maktuf Allah. Pakai Allah gak ya? Iya. Iya. Ma... Kobla... Kobla... Oh, kobla... Koblahanya apa tuh, Mbak? Kobla... Sebelumnya. Sebelumnya, oke. Oke, oke. Jar... 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 Harjar. Harjar. Al-Ardi. Al-Ardi. Ismajrur. Iya, Ismajrur. Al-Maliki. Jumlahnya berapa, Al-Ardi? Al-Ardi, ha? Jumlahnya? Ismajrur. Iya, jumlahnya satu, dua, tiga. Oh, ya. Jar. Satu. Ardi feminin, ya. Oper. Oper, oke. Baru yang selanjutnya. Siapa? Saya. Oke, sekarang kita ke... Pak Esa, udah? Kak Nifea, silakan. Oke. Iya. Al-Maliki. Lupa yang... Ininya, propertisnya. Wow. Malik Isdami. Oke. Propertis. Propertis. Maafu. Jar. Wan. Maskulin. Proper. Oke. Kudusi. Jar. 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 Wan. Wan. Maskulin. Proper. Ini anak pasi merah dulu ya. Kudus. Oke. Azizi. Majar. Wan. Maskulin. Ini Jamit. Ini tanda-tanya-tanya. Kalau ini ism apa? Aziz. Itu. Apa? Apa yang namanya? Rahim. Karim. Iya. Ism apa? Akhid. Ism apa bunda? Akhid. Akhid. Kak Nur? Eh, salah. Yang itu loh. Yang akhid. Kan yang akhid baru. Itu ya? Iya. Ini bukan. Aduh. Sohir. Sifat. 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 Ala wajani. Namanya. Bola. Ala wajani. Azza ya'izzu ya. Ardoroba. Kemudian keempat propertifnya. Jar. Satu. Jar, satu maskulin proper. Oke. Al-Hakimi. Al-Hakimi. Itu sama ya? Ism Sifat juga. Iya. Ism Sifat. Tadi Nasara ya. Saya melingat. Nasara. Ism Sifat. Ala wajani. Oh, hakama. Nasara. Nasara. Kemudian propertif. Jar. Wan. Masculin propertif. Empat sama. Oke. Sekarang. Lil lagi. Jar. Jumlah bercerur. Jumlah cerur. Cerur. Karena kita ada fiil. Jadi apa ini? Kita alik. 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 Nah ini ada rova. Rova setelah fiil. Berarti kata teman-teman tadi. Fa'il. Al-Fa'il. Al-Fa'il. Kalau begitu kita hanya fiil di sini ya. Oke. Karena ini ism usul. Maka di sini akan jadi. Silatul ma'usul. Silatul ma'usul. Silatul ma'usul selalu. Lama halalaha. Lama halalaha. Dan juga apa? Dan juga dalam bentuk apa? Jumlah. Dalam bentuk jumlah. Nah ini. Fisamawati. Jumlah atau? Bukan. Fragment. Ada huwa. Ada huwa tersembunyi. Huwa ya. Huwa. Fisamawati. Kenapa huwa? Karena dia match dengan. Satu M. Dan ism usul selalu orang ketiga. Makanya huwa. Bukan anta. Anta orang kedua. Huwa orang ketiga. Ya. Jadi kita bilang di sini. Jumlah ismiah. B. Muktada. Mahdud. Maksudnya. Benar gak sih? Anakku pengen ngomong. Jumlah ismiah dengan muktada yang. Tersembunyi. Pakai B ya kan? Iya. Bila muntada. Oke. Jumlah ismiah ini. adalah silatur mausur. Silatur mausur. Silatur mausur. Kemudian. Ini sama ya. Silatur mausur. Oke. Kita copy paste. kemudian mausur. Kemudian mausur wasilatuhu. Isi mausur. Wasilatuhu. Tukuh. Apa tadi? Fa'il ya. Tunggu. Itu mausur wasilatubuh. Dan ini juga. Kemudian dihubungkan dengan. Wa. Ataf. Jadi fa'il. Ya kan? Temuanya fa'il kan? Iya. Maafisamawati. Wa maafil ardi. Adalah fa'il. Oke. Kemudian. Kita punya. Empat. Ini. Empat kata. Empat isem. Yang propertisnya sama semua. Kalau propertisnya sama semua. Jadi mengusuf dikah. Tapi. Al-Maliki. Biasanya mengusufnya datang pertama. Jadi kalau cuman lihat disini. Keliatannya seperti. Al-Maliki. Yang mausuf. Dan ketiganya sifah. Tapi. Berdasarkan artinya kan. Tidak masuk akal ya. Al-Maliki artinya apa? Sovereign. Seperti itu. Jadi. The wisdom. The honorate suffering. Make sense enggak? Enggak. Kita cari dulu. Yang propertisnya sama. J1MP. J1F. J1F. Nah ini. J1MP. Berarti. Keempat-empatnya. Sifah. Dari lima. Oke. Sifah. Apa namanya? Pluralnya sifah apa ya? Sifah. Pluralnya. Sifah. 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 Assalamualaikum Pak Ferry. Waalaikumsalam. Sifah. Sifah nggak dengerin yang kemarin? Yang pertama-pertamanya? Yang pertama belum. Kemarin. Kemarin itu masih ada kamu. Sampai jam sumpah. Belum sumpah. Nanti. Tidak apa-apa. Cuma diulang. Jadi yang 6 menit Hana bilang jadi 6 kata. Eh nggak ada loh. Tunggu ya habis ini. Sifah. Sifah. Oh sorry-sari. Eh tapi betul. Mana pakai tamar buta. Sifah. Sifah. Yang nomor 1 itu nggak. Yang. Sebelah kirinya. Sebelah kiri. Disuruh lihat. Was sofa. Di bawah sofa. Yang nomor 1 itu di atas. Disuruh lihat. Was sofa. Was sofa. Was sofa. Wajinya itu. Ke bawah ya liatnya. Ke bawah atau ke mana liat was sofa. Ngarik lagi. Ngarik sendiri ya. Ngarik sendiri. Waus sofa. Nggak aneh. Beneran ya. Kita nggak tahu pluralnya. Waus sofa. Pak bukan. Tadi Pak bukan. Ketiknya. Oh itu ada. Was sofa. Was sofa. Yosifu. Was fun. Itu deskripsi. Iya ini ya. Iya. Asifa. Plural. Apa itu? Sifat. Gitu ya. Oh iya panjang ya. Sifat. Oh iya kan feminin kan. Muslimatun. Oh iya. Muslimatun. Gitu ya. Muslimatun. Aduh. Ya nggak apa-apa experience ya. Sifat. Pelurarnya sifat. Oke. Sifat dari Allah. Jadi. Oke. Sifat. Sifat Allah. Mudah-mudah ilahnya. Gitu kan. Ya kayaknya. Sifat. Sifat. Lillah. Ya Allah. Ya. Ya kan. The. Description of Allah. Iya. Oke. Udah berarti fi'il. Fa'il. Sorry. Ya. Fi'il. Mut'alik. Fi'il. Muqaddam ya. Mut'alik. Bifi'il. Mekaddam. Iya. Iya. Apa ini? Menceritakan apa? Only. Iktisos. Only. Iya. Apa ya? Hana lupa sih? Iktisos. 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 Oke. Berarti ini jumlah fi'il. Oke. Ada yang mau didiskusikan lagi? Masih serem. Belum dirapiin. Berarti kita udah itu dong. Al-Qudus. Jadi isim sifah. Itu kan? Bukan. Bukan isim sifah. Tapi dia sifat. Sifah. Of Allah. Kan kita punya musuh. Punya sifah. Nah ini sifahnya. Tapi jenis katanya. Kita mau pakai jamit. Atau yang lain. Nggak tahu. Oke. Oke yang lain. Nggak apa-apa deh. Kita. Nggak ada dulu. Yang memperbaiki. Oke. Oke. Kita bahas apakah ini hal. Apakah sifah. Apakah isim mausul. Tahu nggak. Ya. Tadi. Kita udah bilang ini isim mausul. Iya. Dan ini isim mausul. Kemudian ini. Adalah fi'il. Dan ini muqaddam ya. Apa namanya. Fa'alik muqaddam. Dan ini sifah. Dari. Nasir Jalala. Oke. Oke. Jadi nggak ada hal. Nggak ada sart. Nggak ada yang macem-macem. Kayak gitu ya. Ada apa? Gimana? Jadi nggak ada hal. Nggak ada sart. Nggak ada. Macem-macem yang ada di. Advance. Nah. Structure. Nggak ada ya. Gitu. Ada. 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 Karena bunda mention itu. Nih. Teman-teman. Iya. Ayo loh. Iya. Apa tuh? Alif lama apa tuh? Iya. Macem-macem. Oke. Terima kasih bunda. Iya. Iya. Advance structure. Iya. Al. Iya. Al. Kalau Masdar dia normalnya pakai Al. Kalau Masdar nggak pakai Al. Ini serem lihatnya ya. Kalau Masdar nggak pakai Al. Dia baru. Spesial. Masdar nggak pakai Al. Itu spesial malah ya. Iya. Karena harus ganti itu. Backgroundnya. Terlalu bersinar sering-sering. Lagi nungguin nih warnanya di langit sama Mbak Hana. Biar bisa di print. Kalau Hana milangi warnanya susah bun. Tapi kalau nge-print ditang putih bisa. Ya kan Kak? Tapi kan kita udah nyoba tuh. Waktu itu nggak kebaca Mbak. Hana lupa deh. Ya ampun maaf ya. Itu kemarin ada Kak Susi nge-print juga. Di Anung Shopee. Kemarin Kak Susi kasih link-nya sih. Eh boleh. Boleh. Boleh Mbak. Yang saya print nanti saya kasih satu set sama Mbak Hana. Ya ampun. Itu untuk bunuh aja yang di jauh. Tapi terima kasih. Alhamdulillah ya. Minta lainnya ya. Iya. Oke insya Allah. Disini langsung dikirim biar jangan lupa lagi. Sebelum bisa lanjutkan nanti Hana lupa lagi. Ini karena itu berasal dari family Doroba. Pak Ferry. Iya ya. Oke. Enam kan? Karena itu berasal dari Doroba family. Jadi kalau Doroba eat drip. Bukan food drip. Iya. Terima kasih banyak udah bantuin. Aku nggak dong lagi ngomongin apa sih. Iya. Memang itu insight. Apa namanya? Yang kemarin Hana salah baca. U-tu-ni. Harusnya orang baca kan itu-ni. Jadi Hana karena tu itu kan yang huruf ketiganya U. Biasanya kan utur. Jadi karena U, Hana kira U-tu-ni. U-tu-ni. Tapi ternyata itu I-tu-ni. Karena berasal dari Atta. Itu U-tu-ni itu karena dia kan itunya antum. Jadi U-tu. Memang, memang iya itu nih. Tapi karena dia, itu apa, domirnya itu antum. Jadi U-tu. Domirnya. Oke. Nanti kita bahas lagi insya Allah. Karena ini ya. Nanti kita bahas. Al-Maliki, ini Jamit. Oke. Kalau Jamit gimana? Halnya? Supos. Harus pakai hal atau enggak kalau Jamit? Sama kayak Masdar enggak ya? Teman-teman. Pikir. Bingung. Pak Ma. Al-Maliki. Enggak ada spesifikasi khusus Al untuk nama Allah ya? Iya. Al-Ahdia. Oh, Al untuk nama Allah. Bingung kayak saya ngeliatin Al. Maksudnya gimana sih cara. Identifikasi-identifikasinya. Kalau Lam Al-Jins itu. Allah cuma satu ya. Kayaknya ini Lam Al-Jins. Bukan Lam Istirok. Istirok. Mungkin dong. Setiap single. Setiap single. Setiap single. Setiap single. That doesn't make sense. Enggak masuk aku ya. Iya. Makanya mungkin ini Lam Al-Jins. Generalization. Secara luas. Tapi kan Allah. Satu. Ada Lam yang artinya ultimate enggak sih? Ultimate. Ultimate. Iya, iya, iya. Itu ada yang khusus ya untuk nama Allah ya. Seperti katakan warisan. Kalau nyambung. Oh, kita belum belajar itu ya? Kayaknya belum pernah sih. Tapi kalau nama Allah kayaknya cuma bisa ultimate gitu ya. Tentu, iya. Iya, iya. Okay, makanya gitu kan. Kita harus. Is there any special Is there any special Is there any special that is used Allah's name Nah gitu aja ya Belum dijelaskan Nah ini bisa nih Untuk Bang soal Kalau teman-teman nanti ketemu sama Ustadz Ada pertanyaan jadi gak ngeblank banget Oh iya yang untuk live gitu Bisa ditanyakan tuh Nah besok live ya Kapan tanggal 25 live di Instagram Ustadz kami mau bertemu Langsung disini Nah buka dari browser aja Instagramnya Pertanyaannya ditulis di komen Sekarang di komen dulu pertanyaannya Nanti kalau kepilih dibaca Itu Instagram Ini disave aja kali ya pertanyaannya Jadi gak lupa Iya Disusun di katas Oke Oke Jadi kita ke translasi aja ya Karena ini gak bisa kita bahas Ini kan atribut Allah Oh tapi al-ardi Asamawati Nah ini Asamawati Plural Tapi hanya kira Untuk kata-kata yang Al-ardi Asamawati itu Normalnya memang harus pakai al Ya gak sih Kenapa Ustadz bilang Tuhan masdar Sebenarnya ada Berapa macam al Secara general itu ada tiga Al-alam al-ahadi Both speaker and listeners Understood Which one they are talking about For example I went to look at a car today And the car Was not in a good condition Jadi ini Membicarakan Mobil yang tertentu Dan mereka tahu Mobil yang mana itu Sekarang Kalau kita ganti dengan Al-art Dunia Karena dunia Cuma satu Pakai al Kita sama semua tahu Yang itu Tetap tahu Semua orang Yang itu Dunia Jadi Meragukan Menurut Anak Kemudian Al-al Jin In English We use plural In Arabic Use al And singular For example Al-Kalbun Ini kan singular Tapi Translasinya Makhannya plural Dogs Are dangerous Not this The word Dog Here is being used As generalizing The entire Spaces And Just generalizing About all Dogs On All continents Ever Badal Tadi Itu Badal Bukan Nama Allah Yang mana Yang itu Yang Kudus Yang tadi Itu Yang Ism Sifa Itu semua Badal Atas nama Allah Iya Iya Sipa 1 Sipa 3 Sipa 4 Bisa Badal Satu Sama Lain Iya Oh iya Bunda Niana Lagi on fire Hari ini Tunggu Satu Satu Kita Dulu Nanti Kita Taruh disini Badal Iya Kita bahas Badal Nanti Allazi Ja'ana Lakum Minasya Jaril Asbar Naran The one Who Provided For you Out Of The green Tree Fire But It's Actually Green Trees It's Referring To It In General Which Is Why If It's Singular The Translation Is Using Trees Ini Gak Akan Bisa Dipakai Untuk All Out Karena All Out Cuman Satu All Out Kita Gak Menentikan Dunia Dunia Cuman Satu Dunia Di Art Gimana Teman Teman Kan Ada Catatannya Pak Ustadz Sendiri Menenai Lam Jinsi Terpisah Dari Textbook Saya Belum Baca Lagi Itu Apa Catatannya Catatannya Spesifik Ustadz Memperdalam Lam Jinsi Di Luar Textbook Karena Dia bilang Textbook Gak Lengkap Dan Kurang Ingat Gak Ada Khusus Dia Hari Yang Khusus Saya Mesti Buka Ini Ada Di Ada Yang Khusus Ada Oke Tadi Lam Al-Arbi Ada Beberapa Macem Kayaknya Mbak Ada Empat Oke Nanti Kita Ke situ Sebentar Lagi Dan Yang Ketiga Lam Al-Istiyah Generalization Full Inclusion Every Single Or All Categorize As Special Case Of Lam Al-Jins Yang Menurut Hana Tadi Gak Bisa Dipakai Untuk Al-Arbi Karena Al-Arbi Kan Satu Sedangkan Ini Membicarakan Plural Gimana Menurut Teman Teman Tadi Gak Bisa Kayaknya Oke Karena Ini Kan Sejenis Al-Istiyah Sejenis Dengan Al-Jins Maka Ini Juga Gak Bisa Kita Pakai Ya Sekarang Kita Lanjutkan Ini Cara Membedakannya Aja Oke Nah Ini Yang Kata Bunda Niana For Different Types Of Using Lam Al-Jins Nah Ini Semuanya Tentang Lam Al-Jins Jadi Karena Dari Awal Lam Al-Jins Sudah Gak Make Sense Untuk Al-Arch Ini Juga Gak Bakalan Make Sense Karena Ini Semua Lam Al-Jins Beda Beda Sedikit Gitu Oke Semuanya Semuanya Disansikan Sebagai Every Single Every Single The World Tapi Gak Tahu Yang Mana Oke Yang paling Make sense Human Familiarity Liarity 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 Liar 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 Maksud Kak Nifia Tadi Karena kita Tahu Ya Dunia Yaitu Yang Kita Bicarakan Oke Dan Juga Sama Dengan Asamawati Liar Ahli No Iya Sama Iya Sama Sama Oke Mu'araf 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 kan Iya Mu'araf Mu'araf Bilam Ini nih Sama Satu lagi kan Mu'araf Bi Bilam Al Ah Dia Oke Teman-teman Besok Mau ada Kelas lagi Atau enggak Karena hari Kamis Enggak ada Atau Sambung Minggu Depan Saya Ikutan Aja Hari Minggu Enggak Bisa Minggu Depan Aja Kali Istirahat Hari Minggunya Oke Insya Allah Minggu Depan Kita Sambung Ini Sudah Kurang Dari Satu Menit Terima Kasih Teman-teman Semua Baratollahulia'laikum Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.